Misteri bayangan setan jilid 14. Pertama, siapakah Suhunona? Secara bagaimana kalian kakak beradik bisa masuk sebagai anggota isana ke hubang emas? Kedua, untuk minta pertolongan kau bisa pula mencari orang lain, kenapa justru hanya mencari aku seorang? Ketiga, kalau memang kau bisa keluar secara bebas, kenapa tak sekalian melarikan diri? Sebaliknya harus menolong dulu Leng Tiongit Koi serta si Hakum Puala berwajah ketawa berdua Yen Giokfang yang mendengar pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan itu, dalam hatinya lantas mengerti bila pemuda tersebut masih belum percaya terhadap dirinya, tak terasa lagi ia menghela nafas panjang. Aku tahu, kalau hatimu masih menaruh curiga terhadap kejujuranku, ujarnya perlahan. Tetapi soal ini tak bisa salahkan padamu, jika aku adalah kau, aku pun tak akan suka pergi menempuh bahaya buat seorang yang persahabatannya tak begitu mendalam, sehabis berkata ia membereskan rambutnya yang terurai, setelah berganti nafas lalu sambungnya kembali, siapakah suhu kami kakak beradik berdua untuk sementara waktu tak dapat kami utarakan, Cuma aku dapat beritahukan padamu bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat terat dengan majikan isana keburang emas, tetapi watak mereka berdua sama sekali berbeda, soal ini aku harapkah suka memaafkan, Leng Tiongit Khoai serta si Hakim Puala berwajah ketawa bisa masuk ke dalam pihak isana keburang emas tidak lebih karena hubungannya dengan suhuku. Sudah tentu kami kakak beradik berdua tak akan suka melihat mereka berdua menemui bencana tanpa ditolong sedangkan mengapa aku tidak langsung minta bantuan dari tujuh partai besar sebaliknya mencari kau. Soal ini bukannya aku hendak mencari muka di hadapanmu, saat ini orang yang bisa melawan kekuatan isana keburang emas cuma kau seorang, dan hanya kau pula yang mempunyai hubungan yang sangat terat dengan beberapa orang loociampuwe, sedang orang yang paling diperhatikan juga kalian semua, sewaktu berada di kota Tianlem Tempo dulu, kami sudah mendengar bahwa kau adalah seorang yang berbudi, oleh karena itu bagaimanapun kami lebih baik datang mencari bantuan kepada dirimu, berbicara sampai di sini dengan perasaan jengah ia tertawa, sejenak kemudian tambahnya, sebetulnya kami kakak beradik mempunyai banyak rahasia yang hendak diberitahukan kepadamu. Tetapi kami tak bisa berbuat demikian dan kami hanya berharap bisa lolos dari gunung uisan dalam keadaan selamat. Setelah itu akan mengasingkan diri tidak ikut campur lagi urusan apapun, dengan berbuat demikian aku tidak ingin berbuat salah terhadap majikan isana keburang emas juga tak ingin pula berbuat salah terhadap kawan-kawan bulim lainnya. Terus terang aku katakan, Padamu, jika kau suka berbuat demikian hanya akan mendatangkan keuntungan saja buat dirimu. Mau percaya atau tidak ini terserah pada dirimu sendiri, diam-diam Tan Kya Beng ambil perhitungan di dalam hatinya, ia merasa menyanggupi gadis ini jauh lebih menguntungkan karena dengan berbuat demikian bukan saja ia bisa menyelidiki markas dari isana keburang emas di atas gunung uisan ini. Di samping itu menggunakan kesempatan tersebut, ia pun bisa berkenalan dengan kawan bulim yang berasal dari Tianlem. Bukankah hal ini sangat menyenangkan sekali? Kalau memang Nona demikian pandang tinggi diri Cai Hai sehingga sengaja datang minta bantuanku, jika Cai Hai tidak menyanggupi tentu akan dipandang terlalu pandang rendah kalian, kini urusan tak boleh terlambat lagi. Mari kita segera berangkat ujarnya dengan gagah. Tan Heng bisa bersikap begitu gagah hal ini benar-benar membuat Xiao Moai merasa amat kagum kata Yen Giok Fang kembali. Cuma pada saat ini pihak isana keburang emas sedang pusatkan seluruh kekuatan yang ada untuk menghadapi rombongan kalian, harap di dalam setiap tindakan Kasuka berhati-hati. Ucapan Xiao Moai cukup sampai di sini saja, mari kita segera berangkat tetapi, baru saja selesai berkata, mendadak terdengarlah suara tertawa seram berkumandang datang memecahkan kesunyian. Hei, 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 kini sudah terbukti Biao Leng Xiang Xiao mengadakan hubungan dengan pihak musuh, aku mau lihat sekarang kau bisa mungkir lagi tidak? Diiringi suara gelap tertawa yang amat menyeramkan, sesosok bayangan manusia dengan cepat meluncur datang ke hadapan mereka. Melihat munculnya dua orang tersebut air muka Yen Giok Fang segera berubah hebat. Kiranya orang yang baru saja munculkan dirinya itu bukan lain adalah siluman berjubah merah tolumpah adanya. Cuma pada saat ini tolumpah sama sekali tidak tahu kalau si pengemis cilik tersebut bukan lain hasil penyaruan dari Tan Kiya Beng, oleh karena itu ia sama sekali tidak melirik sekejap pun ke arahnya. Diiringi suara tertawa seram ia sudah berkelebat dan melayang turun di hadapan Yen Giok Fang, kemudian sambil tertawa cabul ujarnya, Kini, cuma ada dua jalan saja untuk kau pilih jalan yang pertama, ikutilah permintaan hutiamu dan puaskan napsuku, terhadap peristiwa yang terjadi malam ini hutia pasti tak akan membocorkan kepada siapapun, bahkan akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan serta kepuasan-kepuasan untukmu. Sedangkan jalan yang kedua, Aku rasa tentu kau tahu sendiri bukan terhadap sepasang gadis cantik dari daerah Biauleng, sejak dahulu lama ini sudah bermaksud tidak baik, cuma saja dikarenakan suhu mereka kakak beradik paling sukar dilayani bahkan hubungannya sangat kuat sekali dengan majikan isana keburang emas, maka ia tak berani bertindak secara gegabah. Kini sesudah ia berhasil mencekal kesalahan gadis tersebut, sifat jahat serta cabulnya pun segera ketahuan bahkan sekali pentang mulut lantas mengutarakan maksud hatinya, hal ini. Diam-diam membuat Yen Giyok Fang merasakan hatinya bergidik. Selangkah demi selangkah tol lumpah kembali mendesak maju ke depan, sedang mulutnya tetap cengar-cengir dengan amat menyeramkan. Tadi sewaktu Yen Giyok Fang melihat menghianatnya terhadap isana keburang emas ketahuan orang lain, saking terperanjatnya air muka pun sudah berubah pucat, nyali terasa melayang dari dalam rongga dada. Tetapi kini, setelah melihat lagak dari tol lumpah yang mendesak ke arahnya dengan wajah penuh kecabulan dalam hati jadi merasa amat gusar, ia lantas bulatkan tekat dan mementak keras, Jika kau berani maju satu langkah lagi, nonamu segera akan cabut nyawa anjingmu pada saat ini. Napas panjang dari tol lumpah sudah berkobar-kobar sukar ditahan. Ia sama sekali tidak peduli terhadap ancaman tersebut. Dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar memancarkan cahaya kemerah-merahan, perlahan-lahan ia mendesak maju ke depan. Sepasang tangannya dibentangkan lebar-lebar sedang dari tenggorokannya mengeluarkan suara tertawa aneh yang tidak sedap didengar. Pla'a'a'a'l'o'ok diiringi suara tamparan yang nyaring, wajah jelek dari tol lumpah sudah kena diperseni sehingga bengkak dan sedap merah. Hal ini membuat matanya jadi berkunang-kunang dan kepala terasa pening. Jika kalau dibicarakan dari kepandayan silat yang dimilikinya, tidak mungkin Yan Giokfang bisa menghantam dirinya dengan demikian mudah, tetapi berhubung pada waktu itu ia sedang dipengarungi oleh napsu dan hanya tertuju untuk menyelesaikan maksudnya apalagi menganggap Yan Giokfang merupakan makanan yang paling lejat, maka sama sekali dia tidak ambil persiapan. Setelah terkena gaplokan, napsunya kontan saja lenyap tak berbekas sedangkan hawa amarah segera memuncak. Lonte yang tidak tahu diri teriaknya gusar. Hudia bermaksud baik untuk bantu dirimu, tidak disangka kau berani benar mencari gara-gara dengan hutyamu. Kau jangan salahkan kalau hutyamu segera akan turun tangan merusak perawanmu dengan kekerasan tangannya yang besar dan berbulu kontan digerakan untuk mencengkeram dadanya. Pada saat ini dalam hati Yan Giokfang sudah bulatkan tekat, sambil mementak nyaring ia mencelat ke samping sedang golok lengkungnya yang berwarna biru itu pun segera dicabut keluar. Selama beberapa hari ini nonamu sudah bosan dengan bau busukmu yang sangat memuakan itu bentaknya sambil menuding telumpah. Malam ini jika bukan kau yang mati tentu akulah yang hidup payoh keledai gundul turun tanganlah sekuat tenagamu, nonamu tentu akan melayani dirimu. Heee, 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 kau jangan sombong dulu seru tolumpah sambil tertawa seram. Apakah tindakan isana keburang emas terhadap orang yang berhianat rasanya tentu kau sudah tahu bukan kini hutyamu sengaja hendak membuka satu jalan hidup buat dirimu. Siapa sangka kau lontai busuk tidak tahu diri bahkan berani daplok wajahku. HMM kini kau jangan kira bisa lolos dari cengkeraman diriku, aku akan tangkap kau untuk diserahkan kepada majikan isana keburang emas. Terhadap soal ini sudah tentu Yen Giokfang mengerti, tetapi sejak semula ia sudah singkirkan persoalan mati hidup dari pikirannya, karena itu setelah mendengar perkataan tersebut ia tertawa dingin tiada hentinya. Kau tidak usah bersikap kucing menangisi tikus, sekalipun nonamu mati juga tak berakal suka menerima maksud baikmu, sudah tidak usah banyak bicara lagi, lihat serangan cahaya biru berkelebat lewat, golok lengkungnya dengan membentuk serentetan cahaya yang tajam segera membabat ke arah depan. Mendadak. Dari sisi kalangan menggulung datang satu pukulan berhawa lembek yang langsung menggetarkan golok lengkung tersebut ke samping diikuti tampak bayangan manusia berkelebat lewat. Tahu-tahu Tan Kiya Beng sudah berdiri di antara kedua orang itu, kepada Yen Giokfang ujarnya kemudian sambil mengulapkan tangannya. Nona, untuk sementara kau beristirahatlah, biar aku yang melayani dirinya badannya dengan cepat berputar kepada Tolumpah yang berdiri di hadapannya ia tertawa dingin. Jadi maksud saudara hendak memaksa Nona ini untuk memenuhi permintaanmu itu tanyanya ketus. Urusan ini kau tidak perlu ikut campur bentak Tolumpah sambil memicinkan hut yangmu sedang menjalankan peraturan perguruan dari Isana keburang emas. Jika kau masih tidak tahu diri dan tidak mau undurkan diri lagi dari sini, HMMM mungkin kau sendiri pun bakal sulit untuk meloloskan diri dari cengkeramanku. Haa, 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 cuma sayang aku si pengemis cilik sudah terbiasa dengan tulang-tulang kerku ini. Kalau aku ngotot tak mau mundur lalu kau hendak terbuat apa ejekan Kiya Beng sambil tertawa terbahak-bahak. Tolumpah tertawa seram, telapak tangannya perlahan-lahan diangkat ke atas siap-siap melancarkan satu pukulan dasyat. Walaupun terang-terangan Tan Kiya Beng melihat kejadian ini tetapi ia pura-pura tidak tahu, bahkan berdiri sambil berpeluk tangan. Yen Giokfang yang takut ia menderita rugi, buru-buru berteriak memberi peringatan Tan Heng, hati-hati terhadap serangan bokongan dari keledai gundul ini, baru saja teriaknya selesai dilancarkan keluar. Tolumpah sudah membentak keras, sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan dengan sepenuh tenaga. Karena ia merasa si pengemis cilik ini sudah mengacau maksud hatinya, maka ia berusaha keras untuk menggunakan kesempatan yang baik ini guna membinasakan dirinya. Tampaklah segulung angin pukulan yang amat dasyat laksana ombak yang menggulung di tengah samudera dengan cepat menerjang datang hal ini membuat ujung pakaian dari Tan Kiya Beng berkibar kencang. Tetapi sebelum angin pukulan tersebut bersarang di tubuh lawan, mendadak terasalah sepasang matanya jadi kabur tahu-tahu bayangan musuh sudah lenyap tak berbekas. Disusul suara bentrokan yang keras di atas tanah membuat pasir serta kerikil berterbangan memenuhi angkasa. Tolumpah yang berkeyakinan di dalam serangannya ini pasti akan berhasil membinasakan pihak musuh siapa sangka ternyata hanya mencapai pada sasaran yang kosong, hatinya jadi amat terperanjat. Buru-buru badannya berputar kemudian mundur sembilan dipa ke arah belakang. Ketika ia menoleh ke belakang maka tampaklah entah sejak kapan si pengemis cilik itu sudah ada di belakang tubuhnya sesuatu memandang ke arah dengan mulut tersungging satu senyuman dingin. Kontan saja hatinya jadi cemas bercampur gusar, ia bersuit pentang badannya sekali lagi menerjang maju ke depan sambil mengirim 7-8 buah serangan berantai secara serabutan. Di dalam sekejap metu, Tan Kiyabeng sudah tergulung di dalam bayangan telapak yang berkelebat memenuhi seluruh angkasa itu. Yan Giokfang mengerti bila tenaga dalam yang dimiliki Hua Osho ini amat sempurna wataknya pun amat ganas, karena takut Tan Kiyabeng tak berhasil menangkap dirinya sehingga ia berhasil lolos dan menimbulkan banyak kesulitan, maka dengan cepat ia maju ke depan dan berdiri di pinggir kalangan. Tan Heng harap Kasuka berhati-hati jangan sampai membiarkan bajingan ini berhasil meloloskan diri teriaknya nyaring. Tan Kiyabeng mengerti apa maksud dari perkataannya ini, ia berharap dirinya bisa membinasakan silama berjubah merah ini sehingga rahasianya tidak sampai terbongkar. Tak terasa lagi ia tertawa tergelak. Nona boleh berlegah hati, bangsa Hua Osho ini tak bakal bisa lolos dalam keadaan hidup sembari berbicara secara diam-diam. Ia mulai mengerahkan ilmu sakti Jiehe Kun Yen Sian Tian Chin Hyanya, kemudian di arah depan. Suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa, tubuh tolumpah bagaikan sebuah bola besar menggelinding ke tengah udara kemudian roboh ke atas tanah dengan amat keras. Kaki tangannya tampak menggeliat sejenak, akhirnya menegeng dan seketika itu juga menemui ajalnya. Ilmu yang amat dasyat ini kontan saja membuat Yen Giyok Fang jadi berdiri mematung di sana, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun lihai, sungguh amat lihai. Beberapa saat kemudian gadis tersebut baru berseru sambil menepuk dada sendiri. Ilmu kepandayan macam apakah yang baru saja kau gunakan sungguh menakutkan sekali kau tidak perlu memuji diriku lagi kata Tan Kya Beng sambil tertawa-tawar. Kepandayan barusan bukan dikarenakan kepandayan silat yang Chai Hei miliki terlalu lihai tetapi Seng Lama ini sendiri yang sudah menggunakan tenaga terlalu besar. Ia lantas membungkuk dan menyeret mayat tolumpah yang penuh berlepotan darah untuk dibuangnya ke dalam sebuah gua batu setelah itu serunya kepada Yen Giyok Fang. Mari sekarang juga kita berangkat, jika terlambat kita bakal kecandang lagi Yen Giyok Fang sendiri pun merasa ia sudah keluar terlalu dalam, tak kuasa lagi harinya merasa amat cemas. Selaka aku sudah keluar sangat lama sekali, jikalau sampai diketahui oleh pihak mereka tentu encikulah pertama-tama yang bakal menerima siksaan serunya penuh rasa khawatir. Sembari berseru badannya laksana sebatang anak panah yang terlepas dari busur meluncur ke arah depan. Gadis ini sejak kecil dibesarkan di daerah biaw yang berpegunungan berlari di atas gunung serta tebing-tebing yang curam sudah merupakan kepandayananya yang menunggal. Hanya di dalam sekejap metu ia sudah berhasil melewati beberapa buah bukit serta tebing-tebing yang curam, sewaktu ia menoleh ke arah belakang maka tampaklah Tan Kya Beng selama ini masih menguntil terus di belakangnya dengan tenang. Pada saat ini ia sudah merasa sangat lelah sehingga keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, nafas pun mulai memburu, tetapi sebaliknya pihak lawan masih tetap tenang-tenang saja, hal ini menandakan bila kepandayan pemuda tersebut benar-benar amat lihai sekali. Tak terasa lagi dengan perasaan jengah ia menoleh dan tersenyum, ujarnya dengan hati kurang enak, aku, baru, saja berlari tidak seberapa jauh sudah kecapaian macam begini, hal ini benar-benar mentertawakan sekali Nona buat apa kau terlalu merendahkan diri serutan Kya Beng serius. Dengan ilmu meringankan tubuh yang Nona miliki pada saat ini boleh terhitung sebagai seorang jagoan kelas wahid di dalam dunia persilatan. Penaga dalam pun belum berhasil mencapai puncak kesempurnaan hal ini bukan salahmu, watakmu berlalu masih terlalu pendek, dan asalkan selanjutnya kau mau sungguh-sungguh berlatih, Tidak susah bagimu untuk memperoleh kemajuan ia merandek sejenak, kemudian dengan nada kuatir ujarnya kembali, jikalau perjalanan masih sangat jauh, Cai Harla untuk keluarkan sedikit tenaga untuk menggandeng tangan Nona, entah bagaimana maksudmu sejak pertemuan di bekas kebun bangunan keluarga Cao dalam hati yang Giyokfang diam-diam sudah menaruh rasa simpatik terhadap Seng Pemuda yang memiliki kepandayan ilmu silat amat tinggi dan mempunyai nama amat terkenal di dalam dunia Kangow ini justru disebabkan rasa tertarik. Ia ada maksud mencari kesempatan untuk menjajaki kepandayan silat yang dimiliki pihak lawan. Kini mendengarkan Kiabeng akan menggendeng tangannya untuk bantu ia melakukan perjalanan, tak terasa lagi dalam hati pikirnya, sampai suhuku sendiri pun tidak berani pentang mulut hendak melakukan perjalanan sambil menyeret seseorang, aku ingin melihat kau hendak menggunakan care apa untuk menolong diriku setelah mengambil keputusan, ia lantas tertawa. Hingga sampai saat ini kita baru melakukan perjalanan hanya sepertiganya saja aku sudah demikian dewasa rasanya tidak enak kalau kau harus bantu menggandeng tanganku pada saat ini di dalam hati Tan Kiabeng hanya memikirkan bisa cepat-cepat dia tiba di markas orang-orang isana keburang emas, melihat gadis tersebut tidak menunjukkan reaksi menolak, ia pulantas tersenyum. Ayo jalan bukankah ada pihak ketiga yang melihat? Kenapa harus malu tangannya dengan cepat menyambar lengannya yang halus kemudian membentak keras? Ayo jalan badannya dengan lincah dan sebat melomcat ke tengah udara meluncur sejauh lima kaki lebih melakukan perjalanan melalui sebuah jalan gunung yang kecil. Yen Giokfang hanya merasakan badannya sangat enteng dan seperti didorong oleh segulung kekuatan yang tak berwujud untuk meluncur ke arah depan, telinganya cuma mendengar deruan angin kencang berseliwaran di pinggir telinga, pemandangan di kedua belah samping laksana kilat menyambar ke arah belakang, hanya di dalam sekejap mati mereka berdua sudah berada ratusan kaki jauhnya. Kecepatannya pada saat ini bila dibandingkan dengan larinya tadi walaupun sudah menggunakan sepenuh tenaga hampir boleh dikata jauh lebih cepat satu kali lipat, tak terasa lagi hatinya merasa terperanjat bercampur girang. Diam-diam ia merasa beruntung karena berhasil menemukan seseorang yang memiliki kepandaya ilmu silat sedemikian lihainya, rasanya tidak akan begitu sukar lagi baginya untuk meloloskan diri dari mulut macan dan memperoleh kemerdekaan kembali. Karena kegirangan ia pun tanpa terasa sudah menoleh ke arah samping memandang wajah pemuda tersebut tajam-tajam. Kebetulan ketika itu Tantia Beng pun sedang menengok ke arahnya, 4 meter bertemu jadi satu, ia merasa pihak lawan masih tenang-tenang saja dan sama sekali tidak kelihatan ngotot bahkan mungkin pemuda ini belum menggunakan seluruh tenaganya yang ada, hal ini membuat hatinya semakin kagum lagi. Di bawah petunjuk Yen Giokfang, tidak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang dijadikan markas besar oleh orang-orang isana kebuang emas. Ternyata tempat itu merupakan sebuah kuil yang berdiri dengan angker dan megahnya, kuil tersebut berdiri di sebuah lekukan tebing gunung yang jauh menjorok ke dalam oleh karena itu jika tidak didekati sulit untuk menemukan bila di tempat itu pun terdapat sebuah kuil. Baru saja mereka berdua tiba tidak jauh dari kuil tersebut, Yen Giokfang segera menahan larinya Tantia Beng lalu berbisik dengan suara lirih, di sekeliling tempat ini terdapat penjagaan yang sangat ketat, sekali kurang berhati-hati paling mudah diketahui jejaknya oleh mereka, jika sampai terjadi demikian maka untuk menolong orang akan menemui kesulitan, mari kau ikutilah diriku baik-baik Tantia Beng bungkam dalam seribu bahasa, kedatangannya ini hari adalah hendak membantu gadis tersebut menyelesaikan pekerjaannya, sudah tentu segala tindak tanduk dan gerak-geriknya harus mengikuti usulnya. Sejak timbulannya peristiwa dengan Tolumpah tadi, pemuda kita sudah benar-benar menaruh rasa kepercayaan terhadap sepasang gadis cantik dari daerah Biau Leng ini, oleh karena itu ia menurut saja atas semua siasat yang sudah diatur. Di bawah sorotan cahaya rembulan, tampaklah dua sosok bayangan berwarna keabu-abuan laksana kilat menyambar dan berkelebat menuju ke antara batu-batuan yang tersebar meluas di sekeliling kuil. Hanya di dalam sekejap mati mereka sudah berhasil menyeberangi tembok pendek yang mengelilingi kuil tersebut, kemudian meminjam bayangan gelap tumbuhan bambu mulai bergerak ke depan dengan berhati-hati sekali. Semakin lama mereka bergerak semakin mendekati sebuah bangunan rumah yang pendek dan kecil di hadapannya, tidak usah dijelaskan lagi kedua sosok bayangan manusia tersebut bukan lain adalah Tan Kia Beng serta Yen Giok Fang adanya. Mereka berdua bersembunyi di balik tumbuhan beraneka warna bunga yang tersebar meluas di sana lalu dari tempat ini mulai mengintai keadaan di sekeliling rumah kecil tersebut, akhirnya mereka menemukan di bawah seram di bangunan rumah itu tempat dua orang busu Sukubiao sedang berbicara dan bergurau dengan suara yang lirih. Perlahan-lahan Yen Giok Fang menyenggol badan Tan Kia Beng lalu angkat kedua buah jarinya menuding kedua orang busu tersebut, setelah itu melakukan gerakan tangan membabat ke arah bawah. Maksudnya ia suruh pemuda tersebut membinasakan dulu kedua orang tersebut. Tan Kia Beng mengerti maksudnya, ia mengangguk kemudian dengan gerakan badannya mendatar ia meluncur ke arah depan langsung menubruk kedua orang busu itu. Gerakan badannya barusan cepat laksana sambaran petir, menanti kedua orang busu tersebut merasakan dirinya diserang dan siap hendak berteriak, jalan darah mereka tahu-tahu sudah kena tertotok. Serangan yang baru saja dilancarkan ini cepat tiada terhingga, walaupun Yen Giok Fang meloncat keluar hampir pada saat yang bersamaan waktunya, tetapi menanti ia tiba di atas rambi tersebut persoalan sudah diresmikan. Tak terasa hatinya merasa semakin kagum lagi, ia merasa nama besar dari pemuda yang berada di hadapannya betul-betul bukan nama kosong belaka. Diam-diam kedua orang itu menyerep badan kedua orang busu tersebut untuk disembunyikan ke suatu tempat yang tersembunyi setelah itu mendorong pintu berjalan masuk ke dalam. Bangunan rumah kecil ini, pada mulanya digunakan sebagai gudang penyimpan bahan makanan oleh para toosu yang menghuni di dalam kudil ini, tetapi sekarang oleh orang-orang isana keburang emas telah digunakan sebagai tempat tahanan. Dengan sepasang metal, Tantia Beng yang tajam, sekali pandang ia sudah menemukan bila dibalik ruangan yang gelap secara samar-samar menggelepak dua sosok bayangan manusia. Dengan cepat ia menarik tangan Yen Giok Fang untuk diajak ikut masuk ke dalam, sedikit pun tidak salah kedua. Orang tersebut bukan lain adalah Leng Tiongit Khoai serta si Hakim Pualem berwajah ketawa. Hanya saja pada saat ini sepasang kaki serta tangan mereka sudah dirantai dengan besi bahkan jalan darah bisukun sudah kena tertotok. Diam-diam Tantia Beng segera kerahkan tenaga dalamnya untuk memutuskan rantai-rantai tersebut, setelah itu bantu pula membebaskan jalan darah yang kena tertotok. Tetapi berhubung badan Leng Tiongit Khoai berdua sudah terlalu lama ditotok dan dirantai, sekalipun sudah dibebaskan ia masih menggeleptak tak berkutik. Tiongelo ociampo esapa Yen Giok Fang dengan suara yang amat lirih. Kau sudah bisa bergerak aku adalah Yen Giok Fang yang sengaja datang kemari bersama-sama si jagoan pedang pembasmi bibit iblis transauhiap untuk menolong dirimu bagaimanapun juga mereka berdua adalah jago-jago kosen dari dunia persilatan, setelah melemaskan otot-ototnya yang kaku sebentar saja sudah dapat bergerak kembali. Terdengar Leng Tiongit Khoai mendengus dingin. HMM terima kasih atas bantuan dari Nona. Lola percaya masih bisa mempertahankan diri sendiri. Bangat kejam yang tidak tahu diri maki si hakim pualam berwajah ketawa pula sambil bangun berdiri, ternyata mereka telah menggunakan tindakan yang sedemikian redahnya untuk menghadapi kami berdua. HMM asalkan aku orang si cu masih bisa bernafas, aku bersumpah akan membalas dendam sakit hati ini. Jangan keburu menuntut perhitungan buru-buru cegah Yen Giok Fang. Sekarang lebih baik kita berusaha untuk meloloskan diri dulu dari marah bahaya, setelah itu perhitungan ini baru kita tuntut kembali secara perlahan-lahan. Pada waktu itu Tan Kiya Beng pun sudah buka suara, menggunakan kesempatan sewaktu mereka belum menemukan keadaan ini. Lebih baik kita buru-buru mundur dari sini. Sehabis berkata pertama-tama ia malah yang keluar dulu dari dalam ruangan tersebut. Walaupun kuil kuno ini bukan merupakan tempat penting dari pihak Isana keburang emas, tetapi sebagian besar kekuatan mereka sudah dialihkan ke atas gunung Ui San, oleh karena itu kewaspadaan mereka sama sekali tak dikendorkan sedikitpun. Tidak lama setelah Tan Kiya Beng menotok rubuh kedua orang busu suku Biawitu mereka sudah ditemukan oleh dua orang busu lainnya yang sedang melakukan perondaan, kemudian dengan cepat melaporkan kejadian ini kepada para jago-jago lihai yang berkumpul di dalam ruangan besar. Sebaliknya Tan Kiya Beng sekalian sama sekali masih tidak tahu kalau di sekeliling ruangan tersebut sudah dikelilingi oleh jago-jago lihai pihak musuh. Sewaktu Tan Kiya Beng menerjang keluar dari ruangan itulah, di sekeliling ruangan sudah menani berpuluh-puluh orang jago yang segera melancarkan serangan-serangan gencar dengan senjata rahasianya. Kahai keemas-emasan seketika itu juga beterbangan memenuhi angkasa dan menyilau ke mati setiap orang. Sekali pandang Tan Kiya Beng sudah mengenali kembali kalau cahaya emas tersebut bukan lain adalah senjata rahasia yang paling meracun dari pihak isana keburang emas, Pek Cukyambu Ciam. Saudara-saudara, hati-hatilah bentaknya keras. Awas terhadap serangan senjata rahasia Pek Cukyambu Yan Wiai Ciam telapak tangannya dengan cepat membalik mengirim satu pukul angin taupan yang mahadasyat menggetarkan seluruh jarum lembut laksana rambut tersebut sehingga terpental dan bermunkratan keempat penjuru. Yan Giokfang serta Leng Tiongit Khoai sekalian yang juga pernah jadi orang-orang isana keburang emas sudah jauh lebih mengerti keadaan di sana, tidak perlu diperingati lagi oleh Tan Kiya Beng mereka sudah mengirim angin-angin pukulan yang gencar menahan datangnya serangan senjata rahasia tersebut kemudian menerjang keluar dari dalam ruangan. Ketika itu empat penjuru sudah diramaikan dengan suara bentakan-bentakan keras. Dengan sikap yang amat tenang Tan Kiya Beng melirik sekejap ke empat penjuru, lalu serunya dengan nada berat, saudara-saudara sekalian terjanglah terus keluar, aku rasa anjing-anjing isana keburang emas yang tidak becus ini tak bakal bisa mengapa-apakan diriku ketika itu senyuman di atas ujung bibir si hakim pualem berwajah ketawa sudah lenyap tak berbekas, tangannya pada saat ini sudah mencekal senjata penjabut nyawa, ia membentak keras kemudian menerjang keluar dari balik tembok. Leng Tiongit Koei pun dengan rambut pada berdiri saking marahnya ikut meloncat keluar mengikuti dari belakangnya. Aduh celaka mendadak Yen Giokfang menjerit kaget. Aku sudah lupa memberitahu enciku hieiwi, 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 kau boleh berlega hati mendadak dari tempat kegelapan berkumandang datang suara tertawa cekikikan. Enci mu tak berakal menemui kerugian di tangan mereka sereet sesosok bayangan manusia yang kecil langsing sudah meluncur datang dari balik pepohonan. Melihat kejadian itu Yen Giokfang jadi kegirangan, serunya manja, Enci, bagaimana kau bisa tahu kalau kami telah tiba saat ini tiada banyak waktu untuk berbicara, Mari kita cepat terjang keluar dari sini menggunakan kesempatan sebelum mereka berkumpul, seru Yen Giokfang sambil mengetarkan angkin merahnya. Mendadak. Dari balik tempat kegelapan kembali berkumandang datang suara bentakan berat dari seseorang tua. HMM. Di kolong langit tidak bakal ada urusan yang sedemikian mudahnya sesosok bayangan manusia dengan cepat melayang datang, lalu sambil menuding ke arah sepasang gadis cantik dari daerah Biau Leng bentaknya gusar, budak lonte yang tidak tahu diri. Kalian benar-benar bernyali berani bersekongkol dengan pihak orang luar untuk mengkhianati pihak istana kami, apakah kalian tak takut dengan siksaan digigit seratus semut serta lima tangan progoh nyawa? Tan Kiabeng mengenali kembali kalau si orang tua tersebut bukan lain adalah Sambi Yau Cisin salah seorang pelindung hukum dari pihak isana kebuang emas. Karena takut kedua orang kakak beradik itu menemui bencana, mendadak ia meloncat maju ke depan. Nona kalian cepat-cepatlah berlalu di tempat ini biarkanlah aku yang hadapi pada waktu itu Sambi Yau Cisin tak dapat mengenali lagi jika si pengemis cilik yang berada di hadapannya bukan lain adalah Tan Kiabeng, mendengar perkataan tersebut sepasang matanya kontan mendelik dan memancarkan cahai kehijau-hijauan. Hei, 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 bangsa cilik pengemis kerekau lagi bermimpi teriaknya sambil tertawa seram. Barang siapa yang berani menari setori dengan orang-orang isana kebuang emas selamanya tidak pernah lolos dari sini dalam keadaan hidup-hidup haa, 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 jangan dikata sebuah kuil kecil yang sudah bobrok, sekalipun isana keburang emas yang ada di gurun pasir si Yau ya tetap bisa masuk keluar sesuka hati ejek Tan Kiabeng tertawa tergelak. Mendengar perkataan tersebut dalam hati Sambi Yau Cisin merasa amat terperanjat, diam-diam pikirnya, siapakah si pengemis cilik ini? Jika dilihat dari sikapnya yang gagak dan matanya memancarkan cahaya tajam, ia pasti seorang jagoan yang mempunyai asal-usul terkenal. Kalau tidak ia pun tak bakal berani mencari gara-gara dengan kami orang-orang isana kebuang emas. Sewaktu ia sedang berpikir dengan perasaan ragu-ragu, sepasang gadis cantik dari daerah Biau Leng bersama-sama sudah meloncat keluar dari balik tembok pekarangan budak bangsat, Kalian masih ingin lari bentak Sambi Yau Cisin dengan teramat gusar. Telapak tangannya dengan cepat dibabat dari tempat kejauhan, seketika itu juga segulung angin pukulan yang mahadasyat serasa angin puyuh menghantam badan sepasang kakak beradik itu. Heee, 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 aku rasa dengan mengandalkan kepandayan silatmu yang sangat jitu masih belum sanggup untuk menahan mereka di sini ejek Tan Kiabeng sambil tertawa dingin. Telapak tangannya perlahan-lahan diayunkan ke depan segulung hawa pukulan yang amat dingin dengan cepat meluncur dari samping mencegah datangnya angin pukulan pihak musuh. Sewaktu angin pukulan yang mahadasyat itu terbentur dengan hawa pukulan dingin dari pemuda kita, kontan kekuatannya lenyap tak berbekas. Melihat kejadian ini Sambi Yau Cisin jadi terperanjat, ia sama sekali tidak menduga kalau seorang pengemis cilik yang tidak pernah didengar memang bisa memiliki tenaga luekang yang demikian dasyatnya. Dalam hati ia lantas merasa bahwa peristiwa malam tidak mudah untuk dibereskan tetapi pada saat ini di dalam kuil hanya tinggal ia seorang saja yang memiliki kepandayan silat paling tinggi, mau tidak mau ia harus juga keraskan kepala menerjang keluar. Diam-diam hawa murninya lantas disalurkan ke seluruh tangan siap-siap melancarkan serangan. He 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 he, tidak aku sangka kau pun masih mempunyai beberapa jurus yang bisa diandalkan. Tidaknya Nalohu sudah salah melihat serunya sambil tertawa seram. Ketika itu dibalik tembok pekarangan sudah berlangsung suatu pertarungan yang amat sengit, suara bentakan-bentakan keras serta jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan kesunyian di tengah malam buta. Tan Kia Beng sama sekali tidak mengetahui jika di dalam kuil pada saat ini cuma tinggal Sam Biao Chi Sin seorang yang memiliki kepandayan tinggi, karena dalam hati menaruh rasa khawatir terhadap keselamatan dari leng tiongit koai sekalian, ia tidak suka banyak ribut lagi di sana. Mendadak pemuda itu tertawa panjang. Sukma gentayangan yang suka lolos dari telapak tanganku, siowiamu tiada waktu untuk banyak ribut lagi dengan dirimu, selamat tinggal baru saja perkataan terakhir diutarakan keluar badannya sudah melayang keluar saja dari balik tembok pekarangan. Sewaktu ia melayang turun di bagian sebelah depan, tampaklah si Hakim Puala berwajah ketawa serta leng tiongit koai sekalian sedang melangsungkan suatu pertarungan mati-matian melawan jago-jago kangung berbaju hitam. Walaupun orang-orang ini hanyalah jago kelas 3 serta kelas 4 dari pihak isana keburang emas, tetapi berhubung jumlah mereka begitu banyak ditambah pula jalan darah leng tiongit koai barusan saja dibebaskan sehingga peredaran darahnya kurang lancar, maka mereka mulai kedesak di bawah angin. Kedatangan Tan Kiya Beng ke tempat itu tidak lain hanyalah ingin menolong orang saja, di hatinya sama sekali tiada maksud untuk melukai pihak musuh. Sewaktu ia siap-siap maju ke depan untuk membantu mereka meloloskan diri dari kepungan, mendadak. Sesosok bayangan manusia meluncur datang dari balik hutan, gerakannya kelihatan sangat lambat padahal kecepatannya melebih sambaran petir, hanya di dalam sekejap mati ia sudah meluncur masuk ke dalam kalangan diikuti suara jeritan ngeri dari si Hakim Puala berwajah ketawa. Badannya bagaikan sebuah bola lempar mencelat ke tengah udara setinggi dua kaki lebih kemudian jatuh kembali ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang amat keras. Seketika itu juga dari tujuh buah lubangnya mengucur keluar darah segar, ternyata hanya di dalam satu jurus saja ia sudah kena dibinasakan oleh serangan orang tersebut. Belum sampai kejadian pertama berlalu kembali suara dengusan berat berkumandang keluar. Tubuh Leng Tiong Itkoai dengan sempoyongan mundur delapan dipa ke arah belakang, agaknya pun ia sudah menderita luka dalam yang sangat parah. Tan Kiyabeng yang kedatangannya rada terlambat satu langkah sehingga membuat orang yang ditolong satu binasa dan satu terluka, dalam hati merasa cemas bercampur gusar. Ia membentak keras kemudian langsung menerjang ke arah orang itu. Tetapi orang tersebut ketika itu sudah berputar arah dan melayang ke hadapan sepasang gadis cantik dari daerah Biau Leng. Bersamaan waktunya pula ada beberapa orang jagoan kangong berbaju hitam yang menubruk ke arah Leng Tiong Itkoai menggunakan kesempatan sewaktu ia sedang menderita luka parah. Setelah menimbang berat mentengnya suasana, akhirnya memutuskan untuk menolong Leng Tiong Itkoai terlebih dulu. Ujung kakinya dengan cepat menjejak tanah kemudian bagaikan gulungan angin puyuh melayang ke sisi tubuh Leng Tiong Itkoai. Telapak tangannya bersama-sama didorong di depan melancarkan satu pukulan lukang yang maha dasyat. Begitu angin pukulan tersebut mengenai tubuh orang-orang berbaju hitam itu, kontan saja sudah jeritan ngeri bergema memenuhi angkasa laksana peluruh saja mereka mencelat balik ke arah belakang. Tan Kiyabeng yang berhasil mengundurkan serangan musuh di dalam satu jurus, tangan lainnya dengan cepat membimbing bangun tubuh Leng Tiong Itkoai. Bagaimana dengan lukamu tanyanya kuatir? Kembali Leng Tiong Itkoai muntahkan darah segar, mendadak ia bungkukan badan dan menghela nafas panjang. Loholap tak bisa mempertahankan diri lagi, harap Xiao Hiap suka cepat-cepat pergi menolong Biao Leng. Siang Xiao dalam hati Tan Kiyabeng pun mengerti bila sepasang gadis cantik dari daerah Biao Leng bukan tandingan dari orang tersebut. Tetapi ia pun tak dapat meninggalkan Leng Tiong Itkoai begitu saja. Sewaktu ia sedang berdiri dengan kebingungan itulah, orang tersebut telah tiba di hadapan Biao Leng Xiang Xiao. Budak rendah kalian benar-benar bernyali dan bersekongkol dengan orang luar untuk menghianati istana kami. HMM dosa kalian tak dapat diampuni lagi bentaknya keras. Sekarang kalian ingin ambil tindakan sendiri ataukah hendak menunggu aku yang turun tangan sepasang gadis cantik dari daerah Biao Leng yang terkenal berwatak keras setelah bertemu dengan orang itu? Ternyata air mukanya sudah berubah jadi pucat pasti bagaikan mayat, badannya gemetar kepalanya tertunduk rendah-rendah tak sepatah kata pun bisa diutarakan keluar. Sewaktu mereka sedang mengadakan tanya-jawab itulah Tan Kiyabeng berhasil melihat jelas kalau orang itu bukan lain adalah seorang sastrawan berkerudung hijau yang menutupi hampir seluruh wajahnya, tak terasa lagi hatinya rada bergerak. Dialah majikan isana keburang emas diam-diam pikirnya dalam hati. Si sastrawan berkerudung yang melihat sepasang gadis cantik dari daerah Biao Leng hanya tundukkan kepala saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kembali tertawa dingin dengan nada yang menyeramkan. Hehehe, memandang di atas wajah suhu kalian, aku kasih satu kekecualian buat kalian dan memberikan sebuah mayat yang utuh buat kamu berdua. Ujung jubahnya perlahan-lahan dikebutkan ke depan, kelihatannya sepasang gadis cantik dari daerah Biao segera akan terluka di bawah serangan sastrawan tersebut. Mendadak. Dari balik hutan berkumandang datang suara tertawa dingin yang tidak kalah seramnya, bahkan suara ini kedengarannya mirip dengan jeritan kuntilanak. Hehehe, 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 tidak aku sangka kau masih teringat dengan diriku, tetapi walaupun anak muridku tidak becus, selamanya aku paling tidak suka orang lain ikut serta mencampuri persoalan tersebut. Terdengar suara ujung baju tersampok angin, dari balik hutan muncullah seorang nenek tua yang rambutnya sudah beruban semua, begitu badannya menerjang datang telapak tangannya pun mengirim satu pukulan memunahkan datangnya angin pukulan dari si sastrawan berkerudung itu. HMM, kalian dua orang manusia yang tidak berguna masih tidak menggelinding pergi juga dari sini, apakah kalian sedang menantikan saat kematian bentaknya keras? Ketika kedua gulung angin pukulan tersebut bertemu di tengah udara seketika itu juga di tengah kalangan terjadi suara ledakan yang memekikan telinga. Di tengah kibaran ujung baju yang amat keras, dengan mengikuti arah angin tersebut kembali si nenek tua itu melayang pergi kemudian lenyap di balik hutan. Sejak munculkan diri menolong orang kemudian melayang pergi lagi dari sana tidak lebih hanya menghabiskan waktu amat singkat, bahkan gerakannya cepat bukan alang kepalang. Hal ini membuatkan Kia Beng merasa sangat terperanjat. Si sastrawan berkerudung itu sama sekali tidak mengadakan pengejaran, ia hanya tertawa dingin dengan suara yang amat menyeramkan. Sudah beberapa tahun tidak bertemu ternyata kepandaya ilmu silatmu benar-benar sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. HMM sekarang aku tiada maksud untuk bikin perhitungan dengan dirimu, lain kali kita bicarakan lagi persoalan ini, selesai berkata badannya dengan cepat melayang maju ke depan, hanya di dalam sekejap metel, telah berada di hadapan Tantia Beng hee, hee, kau si pengemis cilik anak murid dari siapa di dalam perkumpulan ketang tegurnya dingin, berani benar kau mendatangi tempat ini untuk mencari keonaran dengan orang-orang isana keburang emas, nyalimu betul-betul tidak kecil, Tantia Beng yang dikarenakan khawatir atas keselamatan diri si gadis cantik dari daerah Biau. Leng maka hingga saat itu ia sama sekali tidak meninggalkan semenanti munculnya si nenek tua berbaju hitam itu ia pun kena terhisap perhatiannya oleh kedasyatan ilmu silatnya, oleh karena itu untuk beberapa saat ia sudah melupakan keadaan di sekitarnya yang sangat berbahaya. Menanti Seng Sastrawan berkerudung tersebut telah tiba di hadapannya, ia baru merasa menyesal karena sudah bertindak terlalu gegabah, jikalau di tempat itu cuma dia seorang saja sudah tentu tak akan takut terhadap segala macam kejadian. Tetapi kini di sisinya masih ada Leng Tiongit Khoai yang menderita luka parah setelah bertemu dengan musuh tangguh, ini berarti pula ia harus buang tenaga dan pecahkan perhatian untuk menjaga keselamatannya. Tetapi urusan sudah berlangsung jadi begini, menyesal pun tiada guna karena itu ia lantas tertawa panjang. Hahaha, siapakah aku si pengemis cilik rasanya tiada pentingnya untuk diberitahukan kepadamu, aku cuma ingin bertanya benarkah kau adalah majikan isana keburang emas si sastrawan berkerudung itu sama sekali tidak menjawab, ia hanya menggunakan sepasang matanya yang memancarkan cahaya tajam untuk memperhatikan diri pemuda tersebut dari atas sampai ke bawah. Kebetulan sekali ketika itu Sambi Yau Cisin berada di belakang tubuhnya, dengan cepat ia menoleh lalu bertanya, tahukah kau asal lusul dari si pengemis cilik ini loh ohu tidak berhasil mengenalnya sudah dicoba kepandaian silatnya belum, cuma kelihatannya ia rada sedikit punya pegangan. Mendadak Seng sastrawan berkerudung itu mendongakan kepalanya tertawa panjang. Haa, 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 kalau sudah masuk ke dalam tungku berapi kenapa sekalian tidak dibuat keras bagaikan baja biarlah sekarang juga aku paksa dia untuk unjukkan diri. Mendadak badannya bergerak maju ke depan, tangannya laksana sambaran petir meluncur ke depan mencengkeram pergelangan tangan dari Tan Kiabeng. Tan Kiabeng yang melihat sikap serta tindak tanduknya penuh dengan ada memerintah lantas menduga kalau dia bukan majikan isana keburang emas sudah tentu orang penting di dalam isana keburang emas karena itu secara diam-diam ia mulai mengadakan persiapan. Melihat ia melancarkan serangan mendadak ke arah pergelangan tangannya, dengan cepat tangannya berputar tangan kirinya laksana kilat menutup diri rapat-rapat sedang tangan kanannya meminjam kesempatan itu menerobos keluar menghantam jalan darah Cian Cinhiat di atas pundak kanannya. Si sastrawan berkerudung itu mendengus dingin, serangannya yang sudah ada di tengah jalan mendadak dirubah menjadi serangan kepalan, lalu berubah pula dari mencengkeram menjadi sentilan. Lima gulung hawap pukulan yang mahadasyat kontan menerobos ke depan mengancam jalan darah Citi Hiat pada lengan kiritan Kiabeng, sedang pundak kanannya mendadak menekan ke bawah kakinya menginjak kedudukan ciwu melayang kesebelah kiri badan pemuda tersebut. Tan Kiabeng sama sekali tidak menduga ia bisa berubah jurus dengan begitu cepatnya dalam hati merasa rada berdesir. Kakiya dengan cepat meluncur mundur sejauh lima depa ke belakang untuk meloloskan diri dari serangan gencar tersebut, siapa sangka belum sempat ia berdiri tegak tubuh dari si sastrawan berkerudung itu bagaikan bayangan setan sudah menguntil datang. Telapak tangannya bersama-sama ditekan ke arah depan, sedang mulutnya memperdengarkan suara tertawa dingin yang tidak sedap didengar. Hehehe, bagaimana kalau coba-coba dulu seranganku ini Tan Kiabeng yang terlalu pandang rendah pihak musuh segera membuat dirinya terpelosok ke dalam kurungan serangan pihak lawan, ia merasa datangnya pukulan barusan ini seperti kosong padahal mengancam seluruh jalan darah penting dalam tubuhnya dan mengurung seluruh badannya di bawah kurungan angin pukulan yang sangat menderudeng. Bukan begitu saja ia pun merasakan telapak tangan yang lain dari pihak lawan sudah bersiap sedia setiap saat melancarkan hantaman, peduli ia hendak menyingkir kemanapun tentu akan terpukul oleh serangan tersebut. Boleh dikata jalan mundur buat dirinya sudah tertutup sama sekali. Melihat sikap pihak lawan yang menganggap serangan ini tentu mencapai hasil, tak terasa lagi alisnya dikerutkan. Mendadak telapak tangannya dibalik lalu didorong ke arah depan. He-he, 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 sepuluh jurus pun tidak mengapa serunya sambil tertawa dingin. Terdengar suara bentrokan keras berkumandang memenuhi angkasa, kedua gulung angin pukulan tersebut masing-masing sudah terbentur satu sama lainnya membuat mereka berdua sama-sama merasakan hatinya tergetar sangat keras. Dengan cepat bagaikan sambaran kilat mereka berpisah, tetapi di hati masing-masing pun sudah mempunyai perhitungan sendiri. Di dalam bentrokan keras lawan keras itulah, masing-masing merasa telah menemukan musuh tangguh yang belum pernah dijumpai selama ini, oleh karena itu masing-masing pihak sama-sama tidak berani turun tangan secara gegabah. Di dalam pandangan Tan Kiabeng, ia merasa terperanjat karena kedasyatan dari kepandaian silat yang dimiliki pihak lawan, agaknya tidak berada di bawah dirinya. Sebaliknya rasa kaget di hati sastrawan berkerudung itu jauh melebih Tan Kiabeng. Menurut berita yang ia dapat sampai sekarang, walaupun ia tahu di kolong langit ada seorang pemuda bernama Tan Kiabeng yang merupakan satu-satunya musuh tangguh dari pihak Isana keburang emas pada saat ini, tetapi ia sama sekali tidak menduga kalau dari pihak Kepang pun memiliki seseorang jagoan yang sedemikian lihainya, karena itu dalam hatinya merasa sedemikian terperanjatnya. Napsu membunuh mulai menyelimuti seluruh wajahnya, ia tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 tidak aku sangka kau pun merupakan seorang jagoan yang tidak suka menonjolkan diri, hal ini membuat kami dari pihak Isana keburang emas merasa menyambut kurang hormat terhadap dirimu, Haaa, 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 terima kasih, terima kasih, kenapa pada saat ini saudara tidak suka unjukkan diri dengan memperlihatkan wajahmu yang asli? Ketika itulah mendadak dari samping telinganya berkumandang datang serentetan suara pembicaraan manusia yang amat kecil seperti bisikan semut serta lalat, Bocah cilik, jangan terlalu lama berdiam di sana, lebih baik cepat-cepatlah berlalu isi perut dari leng tiongit koai sudah bergeser, jikalau tidak cepat ditolong mungkin nyawanya sukar dipertahankan lagi orang ini akan mendatangkan kegunaan yang amat besar bagi dirimu, nada suara orang itu sangat dikenal olehnya karena dia bukan lain adalah orang yang berulang kali menolong dirinya. Diam-diam ia melirik sekejap ke arah leng tiongit koai, sedikitpun tidak salah air mukanya pada saat ini sudah berubah hebat. Pikirannya dengan cepat berputar mendadak ia meloncat ke sisi tubuh leng tiongit koai kemudian membopongnya ke atas punggung setelah itu laksana sambaran kilat meluncur keluar dari hutan. Si sastrawan berkerudung yang melihat dia melarikan diri, tak terasa lagi sudah tertawa dingin, tiada hentinya. Hei, hei, ingin melarikan diri aku rasa tidak akan segampang itu di tengah berkelebatnya bayangan biru laksana anak panah yang terlepas dari busur ia menubruk datang dari tengah udara. Sewaktu badannya masih ada di tengah udara, ujung bajunya mendadak dikebutkan ke arah bawah. Segulung hawap pukulan berwarna hijau yang amat tebal bagaikan selapis kabut mengurung seluruh tubuh pemuda tersebut. Tan Kiabeng yang harus menggendong beban seseorang di atas punggungnya tentu gerakannya tidak segesit keadaan biasa, sewaktu dirasakan adanya segulung hawa tekanan menyesak pernapasan membokong punggungnya dengan cepat ia putar kepala sekejap ke arah belakang. Seketika itu juga ia menemukan kalau seangkasa sudah tertutup oleh selapis hawa kabut berwarna hijau dan sedang menerjang ke arah badannya, tak terasalah hatinya merasa sangat terperanjat. Terima kasih telah menonton!